Kelas 9, Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 197, yaitu sesi keempat, writing. Nah ini dia, sebuah naratif atau suatu narasi, yaitu fungsinya adalah untuk menghibur melalui membuat perkembangan peristiwa yang tidak terduga atau tidak biasa dan tidak terduga. Nah naratif ini sering menyampaikan pesan-pesan tentang bagaimana seseorang atau orang-orang menemukan solusi atau penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan mereka. Nah ini ada tabel 31, tahapan-tahapan dari naratif teks. Ini ada tahapannya, tahapannya terdiri dari empat di sini ya. Tahapan pertama yaitu orientation, tahapan kedua adalah complication, dan tahapan ketiga resolusi, dan terakhir itu koda. Apa maksudnya itu? Ini penjelasannya. Untuk orientation, penjelasannya menggambarkan setting dari tempat dan waktu. Nah termasuk memperkenalkan toko-toko utama atau naratornya. Apa itu narator? Narator itu adalah orang atau tokoh yang menceritakan sebuah kisah kepada audiens. Nah kemudian ada complication atau problem yang muncul. Nah menggambarkan sebuah urutan peristiwa-peristiwa yang mulai mungkin dimulai dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi kemudian berubah yang memasukkan peristiwa-peristiwa yang tidak biasa atau problematik atau yang konflik terjadi di sana ya. Nah kemudian di sana complication juga terdiri atas karakter-karakter yang mengekspresikan atau menyampaikan reaksi-reaksi mereka atau evaluasi-evaluasi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian ada resolusi. Resolusi itu apa? Resolusi itu berkaitan dengan usaha untuk menyelesaikan sebuah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sewaktu terjadinya complication. Dan terakhir ada koda. Koda itu adalah tahapan pilihan yang bisa ada, bisa tidak, yang memberikan evaluasi secara menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Nah barangkali bisa menyampaikan bagaimana karakter itu berubah atau apa yang telah dipelajari oleh karakter tersebut. Kita lanjut pada halaman berikutnya, pada cerita Timun Mas bagian-bagian naratifnya sebagai berikut. Nah ini tabel 32 tahapan-tahapan dari cerita Timun Mas. Nah tahapan pertamanya orientation, di mana tahapan orientation itu? Nah ini dia, once upon a time, pada dahulu kala, nah ini settingan waktu ya, Di sebuah desa, ini settingan tempat, sepasang suami istri sedang bekerja di pertanian mereka. Ketika mereka melihat sebuah Timun yang berwarna keemasan. Mereka membukanya dan melihat seorang bayi-bayi perempuan di dalamnya, di dalam mentimun berwarna keemasan tersebut. Lihatlah betapa cantiknya dia, kata si suami. Si pasang tersebut, pasangan tersebut sangat berbahagia karena mereka menginginkan memperoleh seorang anak sejak dahulu kala. Nah itu orientation-nya. Nah ini settingan waktu, tempat, ada couple, itu apa namanya, perkenalan terhadap karakter, ya tokoh ya. Kemudian ada tokoh baby girl, ya bayi perempuan, ada tiga tokoh yang diperkenalkan di sana. Kemudian untuk komplikasi, komplikasi atau permasalahan. Nah beberapa tahun berikutnya, pasangan tersebut menyadari bahwa mereka hanya punya waktu beberapa hari hingga Timun Mas berumur 17 tahun. Mereka tidak menginginkan si raksasa mengambil Timun Mas. Nah itu komplikasinya, permasalahan yang muncul. Nah resolusinya jalan keluarnya gimana? Nah ibunya Timun Mas, kemudian memberikan Timun Mas tiga benda ajaib, ya magis, yang punya kekuatan magis. Benda tersebut adalah sebuah pensil, sebuah pena, dan sebuah penghapus. Ibu Jambar kata, barang-barang ini memiliki kekuatan khusus untuk membantu kamu mengalahkan si raksasa. Nah kemudian kodanya yang mana? Nah Timun Mas sangat berbahagia mendengarkannya. Nah dia kembali ke rumah dan memeluk orang tuanya. Kadang-kadang mereka menemui si raksasa untuk makan malam. Mereka semuanya hidup bahagia selamanya. Nah itu dia untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax